Assalamualaikum Wr Wb Swap kembali dengan channel kami Mulya Family Kali ini kita akan bikin Swap Oyong Wortel Telur Puyuh Kita akan simak Apa aja bahan-bahannya dan caranya Pertama-tama tentu kita akan sediakan oyong Ini atau gambas yang sudah saya potong Saya cuci Potong-potong sesuai selera aja ya Kemudian ada wortel juga Ini saya pakai separoh yang gede Ini dipotong-potong sesuai selera Kemudian ini ada kembang kol Yang juga sudah saya cuci Saya potong-potong sesuai selera Kemudian ada telur puyuh Saya pakai sedikit untuk menghindari kolesterol saja Kemudian ada bawang putih Bawang merah untuk bumbu halusnya Dan ada irisan bawang bombay Saya iris kecil aja Kalian bisa sesuai selera aja Dan ini ada bawang peri atau batangnya Saya pakai setangkai Saya udah iris Kemudian ada cabai rawit Dan satu tomat yang sudah saya iris Beskasar seperti ini Kemudian untuk bumbu Bubuknya saya sediakan Lada bubuk Gula, kaldu bubuk, garam, dan penyedap Disesuaikan aja Sesuai selera dan koreksi rasa tentunya Pertama-tama kita akan Menggoreng bawang putih, bawang merah Tanpa diiris atau utuh seperti ini Itu ada 4 siung masing-masing ya Bawang merah dan bawang putih Setelah itu kita haliskan Setelah itu Kita akan tumis bawang bombay Yang sudah diiris kecil tadi Setelah transparan dan layu Kita akan masukkan Irisan bawang perinya Kita tumis sampai benar-benar Si bawang perinya wangi Setelah itu Kita akan masukkan Bumbu halus Yaitu bawang putih, bawang merah Yang sudah sebelumnya kita goreng Tambahkan air Karena kita akan dipengsuk Maka itu akan Sangat berkuah Seperti ini Setelah mendidih Kita masukkan wortel Karena wortel itu Lebih lama Lembutnya Atau matanya Kita masukkan terlebih dahulu Setelah wortelnya Kita Lebus agak lama Atau setengah mateng Kita akan masukkan Lada, gula Penyedap Dan garam Juga kaldu bubuknya Setelah itu Masukkan kembang kol Berikut Masukkan pula Gambas Atau Poyongnya Yang sudah Kita potong-potong Jangan lupa Kita pakai Api besar Untuk menjaga Warna Dari si sayurnya Tetap segar Karena Kalau masak sayur itu Tidak perlu pakai Api Kecil Untuk berlama-lama Tidak perlu Jadi masaknya Sebentar saja Kita masukkan Tomat Dan cabai rawit Utuh Kemudian Terakhir Kita masukkan Telur puyuhnya Kita aduk Dan Jangan lupa Koreksi rasa Sesuaikan saja Kurang garam Kurang gula Kurang penyedap Terserah Kemudian Kita angkat Dan Kita plating Seperti ini Sudah selesai Semoga Kalian suka Terima kasih Yang sudah berkenan Nonton Terima kasih Yang sudah Like Dan Bantu Subscribe Dan yang belum Subscribe Silahkan Disubscribe Jangan lupa Aktifkan Tombol Notifikasinya Atau Loncengnya Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Atau Notifikasi Terbaru Video Dari kami Salam Sehat Untuk Anda Dan keluarga Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di next video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa